Selamat datang di Cari Sport, berikut adalah update siang proline medali si game Kaboja 2023 hari Kamis 11 Mei 2023, update pukul 1 siang. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Tambahan medali kontingen Indonesia hari ini didapatkan dari cabang olahraga sepeda yang merupakan emas ke-37 untuk Indonesia, dipersembahkan oleh Terry Yudha Kusuma dari nomor Mansroad Striterium. Emas ke-38 untuk Indonesia dari cabang olahraga busu dipersembahkan oleh Muhammad Dafa Golden Boy dari nomor Menjansu plus Kiansu. Medali emas ke-39 untuk Indonesia diraih oleh tim e-sport Indonesia setelah melakukan banding atas insiden yang terjadi. Akhirnya diputuskan bahwa tim Indonesia berhak untuk mendapatkan medali emas. Perlu diketahui Singapura terbukti melakukan kecurangan dengan cara ngecit. Sekali lagi selamat untuk tim Valorant Indonesia. Bergeser ke-39 untuk Indonesia. Medali perak didapatkan dari cabang olahraga busu diraih oleh Edgar Xavier Marvello dari nomor Menjansu plus WENJZU. Tambahan medali perak dari cabang olahraga badminton diraih oleh tim berbu Indonesia dalam nomor Woman team. Bergeser ke medali perunggu didapat dari cabang olahraga wusu diraih oleh Seraf Naro Siregar dalam nomor main Duanso Gunsu Berikut adalah proline medali sementara SEA Game Kambuja 2023 hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 1 siang Timnas Vietnam masih kokoh di punja kelas main dengan 49 emas, 50 perak, 61 perunggu Tuan rumah Kamboja ada di peringkat 2 dengan 47 emas, 41 perak, 49 perunggu Di peringkat ketiga Thailand dengan 47 emas, 36 perak, 51 perunggu Timnas Indonesia ada di peringkat 4 dengan 39 emas, 31 perak, 56 perunggu Singapura ada di peringkat 5 dengan 26 emas, 23 perak, 25 perunggu Filipina harus rela turun ke peringkat 6 dengan 25 emas, 43 perak, 55 perunggu Malaysia di peringkat 7 dengan 22 emas, 23 perak, 42 perunggu Myanmar ada di peringkat 8 dengan 14 emas, 11 perak, 31 perunggu Laos di peringkat 9 dengan 5 emas, 11 perak, 35 perunggu Brunei Darussalam di peringkat 10 dengan 1 emas, 1 perak, 4 perunggu Dan di peringkat 11 ada Timor Leste dengan Torean, 2 perunggu Itu adalah update siang ProLine Medali Sigen Kampoja 2023 Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport Terima kasih